Lebih dari itu gak disarankan ya, karena nantinya tubuh sudah terlanjur masuk ke dalam tahapan nyenyak. Fakta unik, walaupun punya banyak manfaat, jangan tidur siang dalam keadaan ini. Kids, meski sering dianggap sepele, tidur siang punya banyak manfaat loh. Baik untuk kesehatan tubuh maupun pikiran. Hal ini gak cuma berlaku untuk anak-anak, tapi juga orang dewasa. Namun, kalau diketahui, tidur siang juga gak boleh dilakukan secara sembarangan ya. Hal ini karena ada beberapa keadaan yang justru membuat kita gak disarankan untuk tidur siang. Alasannya, keadaan ini bisa menimbulkan masalah kesehatan lain. Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Gak bisa tidur di malam hari. Kalau selalu kesulitan tidur di malam hari, sebaiknya hindari tidur siang, kids. Jangan beranggapan kalau tidur siang bisa membayar kurangnya tidur di malam hari. Justru, kebiasaan ini bisa berbahaya dan membuat jam tidur badan jadi berantakan. Jadi, kalau gak bisa tidur di malam hari, sebaiknya paksakan diri untuk gak tidur siang dan tidur lebih cepat di malam hari untuk mengembalikan jam tidur. Tidur siang lebih dari 30 menit Merangkum American Heart Association, tidur siang yang sebaik dilakukan adalah tidur siang singkat selama 20-30 menit. Tidur siang selama 30 menit bisa meningkatkan suasana hati yang lebih baik dan meningkatkan daya ingat. Lebih dari itu gak disarankan ya, karena nantinya tubuh sudah terlanjur masuk ke dalam tahapan nyenyak. Alhasil, kalau terbangun, bukan ada rasa segar, tapi kita malah merasa pusing dan butuh lebih banyak tidur. Sebelum melakukan hal yang membutuhkan konsentrasi Kalau akan melakukan hal yang membutuhkan konsentrasi, misalnya presentasi atau menyetir, tidur siang justru gak disarankan loh. Saat baru bangun dari tidur siang, tubuh masih kaku dan otak sulit berjalan dengan lancar. Sehingga performa tubuh seluruhnya jadi gak bagus. Lebih baik kalau tidur siang setelah melakukan hal yang membutuhkan konsentrasi. Di pagi hari, parto terlalu sore. Kita gak disarankan untuk tidur siang selain pada pukul 12 sampai 15. Kalau tidur siang terlalu pagi, tubuh akan merasa sangat lelah dan butuh waktu lama agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Sebaliknya, kalau tidur terlalu sore, kita akan konsentrasi tidur di malam hari yang membuat jam tidur malam berantakan. Nah, jangan tidur siang saat sedang dalam 4 keadaan ini ya. Sebaiknya, kita cari tahu manfaat dari tidur siang yuk! Kids, apakah kamu sering melewatkan tidur siang? Sama seperti tidur di malam hari, tidur siang juga mempunyai manfaat yang baik untuk tubuh. Mungkin bagi orang dewasa, tidur siang sulit dilakukan, mengingat banyaknya aktivitas yang harus dilakukan seperti bekerja atau kuliah. Namun, tidur siang bisa membuat tubuh pulih dari stres dan membuat tubuh beristirahat. Jika kita kurang tidur, maka meningkatkan risiko sakit jantung. Sedangkan terlalu banyak juga bisa meningkatkan risiko yang sama. Lalu, apa sih manfaat tidur siang bagi kesehatan tubuh kita? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Manfaat tidur siang Sebuah penelitian dari University Hospital of Launce, Swiss menemukan bahwa tidur siang baik untuk kesehatan jantung. Riset yang menilai 3.462 orang tanpa riwayat penyakit kardiovaskular mencoba menemukan kaitan antara tidur siang dengan kondisi jantung manusia. Hasilnya, orang yang tidur siang minimal sekali dalam seminggu memiliki risiko penyakit jantung yang lebih rendah daripada mereka yang tidak tidur siang. Hasil lainnya, tidur siang kurang dari 30 menit bisa menjaga penyakit jantung koroner, namun tidur siang secara berlebihan memiliki efek sebaliknya. Beberapa manfaat lainnya adalah 1. Meningkatkan daya ingat atau memori 2. Sehatkan jantung 3. Meningkatkan mood 4. Menekan stres 5. Mengurangi kelelahan 6. Mengembalikan energi Pentingnya, tidur siang Berdasarkan American Heart Association, tidur siang yang sebaiknya dilakukan adalah tidur siang singkat selama 20-30 menit. Jenis tidur siang ini memberikan manfaat yang signifikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kinerja tubuh tanpa membuat seseorang merasa pusing atau mengganggu tidur malam. 7. Tidur siang boleh dilakukan lebih dari 30 menit, tapi gak dianjurkan lebih dari 90 menit ya. Hal ini karena bisa menimbulkan rasa pusing setelah itu. Berdasarkan insider, psikiater sekaligus pendiri Manhole Park Pesiatri dan Slip Medicine, Alex Dimitri, MD, juga menyebutkan tidur siang sebaiknya cukup dilakukan 20-30 menit saja. Tidur siang selama 30 menit bisa meningkatkan suasana hati lebih baik dan meningkatkan daya ingat. Namun hati-hati, tidur siang yang terlalu singkat misalkan 10 menit justru bisa meningkatkan gejala kelelahan, mudah marah, gak bersemangat, dan kembali mengantuk. Sementara itu, tidur siang yang terlalu lama lebih dari 30 menit dapat membuat pusing dan lelah. Nah sekarang sudah tau kan apa manfaat tidur siang? Siapa nih yang suka tidur siang? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like. Comment, subscribe, dan share ke temen-temen lainnya ya kids. Bye bye!